Hai Sobat Army, apa kabar? Tanggal 18 Januari kemarin, Cox Paskas dari TNI AU menerima sejumlah alutsista drone orbiter 2B dari Israel. Tampak dalam gambar panglima TNI Andika Perkasa sedang melihat-lihat drone orbiter 2B ini. Pembelian ini tidak ada di atas meja tentunya, pengadaannya tahun 2020 yang lalu. Kamu tahu sendiri kenapa pembelian ini sangat senyap. Drone ini terlihat mirip seperti drone kamikaze yang digunakan Azerbaijan dalam melawan Armenia. Ya memang mirip, karena hanya berbeda varian saja. Azerbaijan menggunakan Herob dan Orbiter 1K, lain dengan TNI yang menggunakan varian orbiter 2B. Nah, apa keistimewaan kendaraan tak berawak buatan aeronatika dari Israel ini? Orbiter 2B adalah varian yang ditingkatkan dari keluarga orbiter 2. Orbiter 2B adalah drone yang memiliki sistem pengoperasian serba digital, mampu membawa muatan seberat 1,5 kg. Keistimewaan selanjutnya adalah drone ini memiliki GPS independen, yang berarti drone ini mampu menjalani misi tanpa GPS, gangguan elektronik, dan kerusakan navigasi. Tentunya sistem semacam ini sangat penting bagi peperangan modern, karena peperangan modern, banyak sistem jammer di medan perang. Dan juga, drone ini tidak perlu stasiun pengendali seperti kebanyakan drone militer lainnya. Cukup dikendalikan dari dalam kendaraan tempur saja. Drone ini juga dilengkapi dengan sistem dataling, dan yang lebih hebatnya lagi, Jika drone ini jatuh di tangan musuh, drone ini bisa membunuh dirinya sendiri dengan mode penghancuran diri, agar musuh tidak bisa mengakses informasi penting di drone tersebut. Orbiter 2B bertenaga listik ini, mampu beroperasi selama 4 jam, dan mampu terbang setinggi 18.000 kaki. Orbiter 2B membawa sensor elektro-optik dengan sistem FLIR, dan juga pembidik laser. Untuk meluncurkan drone ini, menggunakan ketapel, hanya butuh waktu 10 menit untuk menyiapkan pengoperasian drone ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang drone haram ini?